Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Tutorial ide kreatif Sederhana Yaitu modal 1000 rupiah Modal 1000 rupiah Bisa Banyak manfaatnya Yaitu langsung dicolok Dari charger hp Dari kabel charger hp Bisa untuk lampu Untuk kipas yang 5 volt Kipas angin Bisa untuk keperluan yang lain Dan bagaimana cara menyambungnya Langsung saja kita ke videonya Ingat Like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Lampu lentera yang terdahulu Ya dari Bulam Bulam Sain Sepeda motor Yang model begini Jadi ini Tidak dipotong kabelnya Bisa pakai ini Ini micro USB Ini bedanya Sudah ada tempat solderannya Sudah ada tempat solderannya Beda sama yang Beda sama yang Micro SD disini Tidak ada tempat solderannya Harus pakai Solder blower Ya Kalau ini Cukup simple Oke Kita colok dulu Ini Kabel charger hp Biasa Bukan tab C ya Karena ini bukan tab C Ini yang standar biasa Kita colok dulu Kita hidupkan lampu Sebentar nih Kita hidupkan lampu dulu Sudah kita hidupkan lampu Dan situ sudah dari charger hp Ke kabel Ini kita tes dulu Kita colok dulu Kita tes ter dulu Positifnya yang mana Negatif yang mana Di skala 50 DC ya Atau 10 DC 50 saja Kita tes dulu Kita tes dari sini saja Biar kelihatan Yang positif mana Yang negatif mana Ya Oke Jadi yang positif Paling kanan pinggir ini Dan yang negatif Adalah paling pinggir ini Ini negatif Ini positif Kita pakai skala 10 10 10 DC ya Ini yang pakai manual Biar teman-teman Paham Ya Itu 5V Jadi yang Merah ini yang positif Yang ini negatif Yang negatif Sebelah sini Nih Negatif Ini Positif Sudah ada Kodenya ya Cuma kecil banget Posisi dari sini Yang positif Ini yang negatif 5V Oke Kita cabut dulu Kita solder Kabel ya Sebentar Biar kelihatan Kita ambil Kabel 2 Ini yang Yang Merah positif Yang hitam negatif Kita solder dulu Kita tetes intima dulu Ini masih pakai Mata solder Andalan Dari Bekas kabel listrik Yang 0 rupiah Oke Kita solder dulu Ini kita kasih timah Biar nempel Yang paling Ujung kanan Ini Positif Yang paling Ujung kiri Ini negatif Yang jalur tengah Nggak usah Ini jalur OTG Ya Bisa dilihat nih Yang kanan Positif Yang ini negatif Kita sambung Solder dulu Oke Yang sebelah Paling ujung Bisa dilihat nih Yang positif Ini yang negatif 5V Ya Jadi posisinya ini Ini Mikro Socket Mikro SD Yang sudah ada Tempat soldernya Ini beli di toko online Hanya 1.000 rupiah Dan saya beli 12 biji Untuk keperluan elektronik Karena hanya 1.000 rupiah Kita tes dulu Posisinya Jangan sampai salah Sekarang kan Kita coba Pakai Kipas ini Ini kipas ini Sebenarnya 12V Tapi juga Bisa hidup Pakai 5V Jadi Kalau punya Van 5V Juga bisa Ya Kalau ini Kebalik Nggak hidup Kita balik dulu DC itu Kalau kebalik Tidak hidup Kita balik lagi Apakah sudah hidup Ya Hidup Ini RGB Ada lampunya Warna-warni Hanya saja Kurang kenceng Karena ini Harusnya 12V Kalau yang 5V Ya Lumayan sebenarnya Cuma Dinginnya kurang Semburannya kurang Ya Oke Ini Yang 5V Yang 12V Kuat Oke Sekarang kita Coba Untuk Apa lagi Ini untuk Lampu Sain motor Yang biasa Buat Lampu Ting Lampu Lampu Teng Itu Bahasanya Lampu Lentera Itu Lentera Jadi Klasik Lampu Klasik Kayak gitu Kalau Kalau ini Bisa pulak Balik Karena ini Bulam Ya Bentar Karena ini Bulam Bisa pulak Balik Ini juga Hanya 2 rupiah Kalau beli Di online Segitu Harganya 1.000 Rupiah Malahan Kalau di online 6% motor Kalau di toko Sekitar 2.000 Sama Sampai 3.000 Rupiah Jadi Begini Jadi Enggak usah Potong Potong Kabel Kalau ini Bulak Balik Bisa Karena ini Bulam Ya Nah Nih Nyalanya Seperti Lampu Teplok Zaman Dulu Ya Karena ini Harusnya Terang Dibikin Yang Natural Coba Kita Matikan Lampu Nih Lampunya Tak Kurangin Jadi Kayak Gitu Yang Atas Kayak Gitu Sudah Jadi Ini Langsung Soket Ya Langsung Soket Jadi Enggak usah Motong Motong Kabel Gerger HP Oke Kita Cabut Dulu Kita Akan Coba Yang Lain Kita Coba Yang Lain Untuk Ini Nge-charge Baterai 3,7V Kita Pakai Dua Ya Ya Ini Yang Paralel Ya Yang Plus Positif Yang Ini Negatif Kita Pakai Dua Nah Nih Jadi Buat Charger Baterai Juga Bisa Hanya Saja Ini Tidak Ada Cut Off Nya Gak Ada Otomatis Nya Jadi Dikira Kira Saja Kalau Satu Jam Ya Dicabut Gitu Saja Karena Ini Bukan Yang Auto Cut Kalau Auto Cut Sudah Saya Tutorilkan Di Video Sebelumnya Oke Tapi Fungsinya Sama Ya Bisa Untuk Ngecas Hanya Saja Ini Tidak Ada Auto Cut Nya Begini Ini Gampang Saja Langsung Colok Ini Baterai 2 Kita Tes Dulu Tegangannya Apakah Masuk Ini Positif Ini Negatif Oke Jadi Kalau 5 Volt Lebih Dipastikan Masuk Ya Sebentar Biar Kelihatan Ini Pakai Manual Saja Ya Ini Masuk Ya Itu 5 Volt Kita Tunggu Ya Sampai Penuh Biasanya 1 jam Sampai 2 jam Itu Kalau Untuk Baterai Tanpa Otomatis Ya Ini Baterai Yang 3,7 Oke Jadi Ini Alat Ini Multipungsi Ini Hanya Contoh Ya Kita Cabut Lagi Dan Misalnya Untuk Lampu Lampu Yang 5 Volt Atau 6 Volt Bisa Lampu LED Yang USB Itu Juga Bisa Kita Coba Mata LED Ini LED Besar Ini Yang 12 Volt Apakah Ngangkat Bisa Nyala Karena Ini Tegangan Hanya 5 Volt Apakah Bisa Nyala Ya Ternyata Tidak Ngangkat Untuk LED Model Begini Ya Oke Kita Lanjutkan Coba Kikek Kipas Yang Besar Yang 12 Volt Apakah Bisa Nyala Kita Coba Dulu Kita Balik Dulu Kok Nyala Nyala Bos Ya Ini RGB Yang 12 Volt Aja Nyala Ya Lipas Tapi Emang Kencengnya Kurang Ya Karena Tegangannya 5 Volt Ya Jadi Ini Cocok Untuk Yang 5 Volt Nah Tapi Nyala Lumayan Nggak Terlalu Kenceng Tapi Lumayan Sedikit Agar Ada Seduknya Oke Kita Lepas Dulu Keperluannya Apa Saja Nah Ini Juga Buisa Untuk Ngecas Ini Baterai Bekas Raket Nyamuk Yang Sudah Raketnya Sudah Rusak Baterainya Diambil Saja Sudah Kita Soder Positif Negatif Ini Baterai Bekas Raket Nyamuk Ya Bisa Digunakan Untuk Keperluan Yang Lain Saat Mati Lampu Sudah Kita Colok Nanti 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 Tes Dulu Ya Masuk ya Tapi kita Tunggu Dulu Apakah Nanti Masuk Sambil Sambil Ngopi Dulu Hanya Nambah Sedikit Belum Masuk Ini Harus Lama Ya Karena Ini Baterai Sudah Tidak Dipakai Lama Ini Hanya Contoh Sekarang Kita Lanjutkan Sudah Kita Copot Dan Ini Bisa Untuk Dinamo Motor Bekas Mobil-mobil Anak-anak Itu Ya Misalnya Mau Dipakai Buat Ide Kreatif Bisa Bekas Dinamo Galon Ya Air Galon Itu Pompa Galon Juga Bisa Ya Jadi Semuanya Bisa Jadi Tanpa Motong Kabel Charger HP Oke Dan Bisa Juga Ini Untuk Pengganti Specker Box Specker Box Kecil Itu Yang Mini Itu Biasanya Ininya Sudah Swag Atau Kendor Tidak Masuk Atau Patah Bisa Diganti Karena Masangnya Gampang Sudah Ada Tempat Soldernya Oke Terima kasih Hanya Ini Yang Dapat Kami Tutorialkan Semoga Bermanfaat Yaitu Micro USB Ya Micro USB Ini Bisa Ketik Micro USB Di Toko Online Ya Harganya Mulai 1000 Rupiah Nih Jadi Sudah Dapat Segini Masih Mahalan Kacang Goreng Ya Sekarang Barang-barang Murah Masih Mahalan Kacang Goreng Dan Ini Manfaatnya Banyak Sekali Untuk Lampu Lampu Yang Untuk Kerajinan Seperti Ini Tadi Yang Lampu Teplok Itu Yang Dari Charger HP Yang Baka Bulam Sen Bening Motor Itu Bulamnya Ini Juga Bulamnya 1000 Rupiah Untuk Kerajinan Kerajinan Ide Kreatif Oke Mohon Maaf Bila Masih Ada Kekurangan Tunggu Video Saya Selanjutnya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh